Selamat datang di channel Koro TK Ikuji, channel yang berisi video-video tentang teman-teman jika tentang youtube dan jika kesulitan mencari channel saya, saya Cikoro TKKU, ROTAKA, nanti kalau langsung muncul channel saya dulu, tanya ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-2134 ini, saya akan membahas mengenai alasan saya, kenapa saya itu tidak pernah bahas RPM maupun CPM. Nah, ini konten saya ini ya, daftar video-video saya, kita coba cek RPM gitu ya. Nah, jadi saya itu belum pernah bahas mengenai RPM, kita coba CPM. CPM. Nah, juga tidak ada, tidak ada video yang cocok. Jadi, CPM dan RPM ini berkaitan dengan pendapatan, tapi kenapa saya tidak pernah membahas ini sebelumnya? Mungkin bagi teman-teman itu yang lain, kalau teman-teman lihat di youtuber-youtuber lain, mungkin ada beberapa youtuber itu yang sering membahas ini gitu ya, RPM dan CPM. Tapi kalau buat saya, saya males membahas ini gitu ya. Kenapa? Karena buat saya itu tidak penting gitu ya. Mungkin kalau bagi youtuber lain, mungkin ini dianggap penting ya. Kalau buat saya ini, RPM dan CPM itu tidak penting. Kenapa yang saya anggap tidak penting? Bagi saya yang penting itu hanya ininya saja. Yang penting pendapatan, yang penting itu kan diestimasi pendapatan dengan pendapatan ini ya. Dari itu premium itu kan penasabah, karena itu menurut saya memang penting gitu. Karena itu menunjukkan kita dapat uangnya dari mana saja gitu. Nah, sedangkan kalau CPM ini buat apa? Yang penting kan, uang yang kita terima itu kan diisi ini ya, estimasi pendapatan. Dengan yang di Google Adsense, uang yang kita terima nanti kan ini aja belum pasti gitu. Ini aja perkiraan saja untuk estimasi pendapatan, perkiraan. Perkiraan uang yang akan kita dapatkan itu berapa gitu. Nah, pastinya itu kan ada di Google Adsense ini ya. Pendapatan yang masuk di Google Adsense. Nah, walau RPM-nya berapapun, CPM-nya berapapun itu kalau buat saya, eh, yang penting estimasi pendapatannya gitu ya. Uang yang masuk rekening kan yang di Adsense ini. Dan ini, uang yang dimasuk di Adsense ini itu perkiraannya itu, ya, yang dimasuk di sini perkiraannya itu ada di estimasi pendapatan gitu. Jadi, menurut saya yang penting itu justru estimasi pendapatan. RPM dan CPM-nya itu, kalau buat saya, saya secara pribadi itu menganggap itu nggak penting gitu lah. Nah, kalau misalkan teman-teman menganggap penting juga tidak apa-apa, itu tidak pendapat gitu ya. Intinya, kalau misalkan teman-teman ini ya, yang belum tahu tentang RPM maupun CPM, belum tahu apa-apa tentang itu, tidak usah dipelajari pun tidak masalah. Menurut saya, tidak dipelajari pun tidak akan ada masalah apa-apa gitu. Yang penting. Karena, ini, ya itu menurut saya nggak penting juga gitu. Nah, untuk estimasi pendapatan itu hanya perkiraan. Jadi, ini kalau menurut saya pentingnya kenapa? Karena yang masuk Google Adsense itu biasanya antara tanggal 8 sampai 12. sebelum tanggal itu, pendapatan itu belum masuk ke sini, ke Google Adsense ini belum masuk. Nah, tapi kalau kita ingin tahu, nanti kira-kira pendapatan saya berapa? Nah, itu maksudnya di estimasi pendapatan kayak gitu. Itu hanya perkiraannya saja. Kadang itu, biasanya kalau yang saya alami itu sering meleset, entah 100-200 rupiah, kadang sampai 1000 gitu. Sering meleset gitu ya. Estimasi pendapatan sering meleset, tapi tidak terlalu jauh. Tapi perkiraannya segitu gitu. Tapi kalau untuk RPM dan CPM, kalau buat saya, nah, itu nggak penting. Jadi, buat teman-teman yang mau ngikuti saran saya, nggak usah pelajarin daripada pelajarin ini. Kalau misalkan teman-teman itu ada yang masih YouTuber pemula, daripada mempelajari RPM dan CPM, teman-teman lebih baik itu pelajari tentang support Google. Itu aturan-aturan resmi di YouTube itu ada di sini. Support Google.com ya. Kalau misalkan teman-teman mau cari misalkan kayak pedoman komunitas dan lain-lain itu semuanya ada di sini. Itu mengenai peraturan-peraturan YouTube itu lebih penting daripada hanya mempelajari RPM dan CPM. RPM dan CPM itu nggak ada manfaat. Kalau mempelajari aturan ini, itu malah lebih ada manfaatnya bisa menghindari penganggaran. Bisa menghindari monetisasi dicabut. Bisa menghindari penghentian channel. Itu lebih baik mempelajari support Google.com daripada mempelajari RPM maupun CPM. Intinya itu hanya pendapat saya saja ya. Kalau misalkan teman-teman beda pendapat ya tidak apa-apa gitu. Kalau buat saya secara pribadi, RPM maupun CPM itu tidak penting. Dan tidak harus dipelajari. Bahkan tidak harus dipelajari, tidak mempelajari pun tidak apa-apa gitu. RPM dan CPM itu. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Ini hanya pendapat saya saja. Kalau misalkan beda pendapat, tidak masalah. Kalau misalkan pendapat teman-teman juga sama dengan saya, berarti pemikiran kita sama gitu ya. Kurang lebih demikian, jangan lupa like, subscribe, share, berikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copypasta, jangan komentar dengan link, jangan komentar-komentar subscribe, jangan komentar-komentar dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.